Yo guys, di-subscribe dulu ya guys Jangan lupa juga di-like dan komen ya Ini gue akan langsung bermain dengan membalas rampus ya Ini gue belum pernah main dan gue belum pernah nonton konten orang ya Jadi gue main, ya pertama kali main lain ya Harusnya sama dengan event tahun lalu Tapi kita lihat aja ya Jadi gak usah berlama-lama lagi Seperti biasa jangan lupa di-like dulu cuy Comment, share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe cuy Langsung aja cek kita Oke cuy, disini kita sudah masuk ke dalam event natalnya cuy Disini kalian harusnya bisa dengar musik natal ya Yang selama ini gue selalu matikan musik ya cuy Nah, biasa gue matikan musik biar gak terlalu bising Tapi karena ini lagi natal Juga lagu natal ya, kita buka aja cuy Pertama, gue tetap membeli kunci ya cuy Disini gue tetap membeli kunci 25 Nah, kunci gue sudah ada total 73 di rumah cuy Tambah 5 berarti 78 Oke, 78 Sedangkan ini ada 5 Disini ada 5 kotak ya Kalau gak salah warna biru Nah, sedangkan 5 itu kita perlu 100 ya cuy Kita perlu 100 kunci tembaga Jadi baru kita bisa buka, tukar dengan kunci perak santa sebanyak 5 bijik ya cuy Disini kita masih kurang banyak kunci Nah, ada yang komen di tempat youtube gue cuy Bagusan beli energi bang daripada beli kunci Karena memang 25 coin silver ya cuy Ya, kalau kalian beli energi ya harganya 25 juga ya cuy Tapi kalian harusnya Menurut gue energi gue gak terlalu butuh lagi ya Memang penting sih Cuma lebih penting event natal kunci ini bagi gue Karena kita kan tentu ingin hiasi rumah ya Jadi gue sangat butuh kuncinya Jadi bagi kalian yang kurang berminat dengan event ini ya Kalian tentunya lebih pilih energi ya Tapi disini gue kan udah level tinggi Jadi gue pengen fokus dekor rumah Oke cuy Nah, sebelum kita lanjut ke event Tujuan utama kita bermain ini Gue pengen main ini sekali lagi Sekali cuy ya Pengen nunjukin ke kalian Ternyata cuy Gue sarankan kalian disini pake pistol aja Walaupun disini kalian lihat Disini di mag snapper gue cuma 1500 cuy Nah, sedangkan di mag pistol gue hanya 1200 ya Hampir 1300 Nah, gue sarankan kalian disini pake pistol Kenapa? Karena disini pistol ada 30% peluang kritikal ya cuy ya Sedangkan kalau ini hanya memperlambat target Nah, disini kalian tidak penting memperlambat target ya Karena targetnya memang nyerang kalian Jadi sangat tidak guna ya Jadi disini gue bakal pake pistol Kenapa gue ambil ini cuy? Karena disini gue kebetulan VIP Jadi gue suka auto Nah, kalau ini gak gue ambil Dia bakal auto ambil kesana ya Jadi terpaksa kita ambil dulu Nah, gue selalu langsung ke paling belakang ya cuy ya Di bagian sini Nah, kalian stay disini Nanti kalian bisa lihat musuhnya datang dari sebelah mana ya Jadi kita tunggu aja ya Kok lama cuy? Bentar Sepertinya kawan kita belum keluar ya Nah, kan Kita mesti nunggu dia keluar dulu Keluar dulu Nah, baru dia Baru musuhnya datang ya Nah, disini gue suka auto ya cuy ya Tapi kalau yang merah ini kalian gak bisa auto Kalian mesti pencet nembak ya Nah, udah selesai ya Nah, kita tinggal nunggu aja Bakal lebih cepat beres kalau kalian pake pistol Soalnya criticalnya kali dua ya cuy ya Nah, musuh belum keluar Tapi musuhnya udah mati semua Kemarin kalau kalian perhatiin Gue pake sniper Musuh belum habis gue bunuh Tapi musuh lain udah sempat keluar ya cuy ya Jadi kalau di game ini Gue sarankan kalian pake pistol aja Karena criticalnya sangat bagus ya Nah, setelah ini baru kita bermain game yang event satu lagi cuy ya Gue pengen tunjukin ke kalian aja ini sedikit ya Karena di video gue sebelumnya disitu gue pake sniper ya Disini juga kalian bisa liat ya guys ya Sudah berapa orang yang kalian bunuh di bagian sebelah kiri ya Kemarin di video gue itu gue gak perhatiin Jadi gue gak tau musuhnya berapa banyak lagi Kalian ternyata bisa liat di bagian sini ya guys ya Ikuti musuh gue Nah, di bagian sini Disini ada dua kali serangan lagi ya cuy ya Nah, sisa ada dua, tiga orang lagi Jadi disini ada satu serangan lagi Baru kita selesai ya Jadi kalau kalian bagi kesusahan Jangan lupa untuk klik rocket in ya cuy ya Nah, dia bakal jatuh sesaat Oke, beres Oke, kita langsung keluar ya cuy ya Kita bakal main event satu lagi Nanti ini gue bakal lanjut sendiri Biar di videonya tidak terlalu panjang Ini gue main karena gue pengen tunjukin ke kalian sebentar ya Nah, ini bakal kita lanjut nanti aja Gue bakal main event utamanya cuy ya Yang baru kebuka Ini dia Nah, disini gue sudah klik ya Disini kita udah dapat misinya Selamatkan paman build Jadi kita langsung aja Disini harusnya cuma contoh jadi mudah ya Awal-awal dia pasti mudah Oke Gue gak tau disini kita bagusan snapper atau handgun Nah, disini kalian Oh Iya guys, disini kebetulan kalian bisa bawa hewan ya cuy ya Kalian bawa hewan aja Disini gue lupa bawa hewan ya Wess, gak apa-apa Kita pelihara beruangnya Ini musuhnya Kita pakai ini aja coba Nah, kali ini cuy Di event ini kalian mesti Namanya bagaimana ya Disini pakai handgun juga lah cuy ya Kalian di event ini Kalian mesti tutup dulu ini semua Sorry, bukan tutup Buka Ini ganggu aja co Kalian buka Ini kalian buka dulu cuy Biar dia sangkut Nah, tadinya sebelah kiri disangkut ya Jadi kita pancing dia lari ke sebelah kiri ya Nah, pada saat dia lari ke sebelah kiri Dia sangkut Nah, baru kalian bisa tembak dia cuy ya Ini sama dengan event tahun lalu cuy Tapi jangan sampai terkena bomnya cuy ya Nah, jangan kalian langsung ikuti dia cuy Jangan Kalian mutar ke arah sini Kalian buka dulu Cuma ya disini banyak penjaganya cuy Aduh Nah, disini bakal kalian buka dulu ya cuy ya Oke, disini udah terbuka Nah, kita bisa pancing dia ke sebelah sana Karena kan udah kita buka tadi ya Ini kita ada temen nyata yang bisa bukain ya Kalau nanti kalau kalian main sendiri Dia nggak akan Eh, ada temen juga harusnya ya Harusnya udah kebuka itu Oh, belum ya Kampret Kita buka sendirilah ya Temen kita nggak bisa diharap Kita buka Nah, sebelah kiri tadi masih kebuka ya Jadi kita langsung aja ke tempat dia Oke, kita buka dulu ya Kita pancingnya ke sebelah kiri aja cuy ya Nah, dia bakal lari ke sebelah kiri Nah, jadi gitu ya cuy ya Beres Oke, terus kita kesini ya Kita selamatkan orangnya ini dia Paman Bill Oke cuy Selesai Dia bakal ikut kalian Jadi kita bisa langsung keluar ya Nah, kita bakal bermain lagi Tapi mode sulit aja cuy ya Semoga kita tahan Ini pistol gue kurang sebenarnya Ini Mesti pake sniper bentar lagi Ini gue sarankan kalian tetap pake handgun juga cuy Pistol ya Wih, apa ini Kalian tetap pake pistol cuy ya Jangan sniper disini Disini lebih guna pistol sih ya Baju masih tahan, oke Kita bakal ambil yang sulit lagi ya Nah, kita langsung gaskan cuy Disini masih sanggup kok Kita langsung masuk lagi cuy Ingat ya cuy Kalian disini boleh bawa hewan Udah pasti boleh kok Gue jaminin 100% boleh Karena disini kalian diperbolehkan memelihara hewan Gue males pulang lagi cuy Jadi kita langsung aja ya Aduh Oke, kita langsung ke sebelah sana Nah, kita gaskan Tebal kali dia ya Oke, ini kita buka dulu ya Gak ada yang jaga ya Oh, ini ada Yang penting kalian wajib pancing dia Ketempat yang ada jebakannya cuy ya Dia bakal lari dari kalian Jadi gitu aja sih Di sebelah sana tadi ada masih kebuka ya Jadi kita bisa langsung aja Oke, pistol jangan lupa cuy Pistol gue udah mau hancur cuy Kita buka dulu jebakan sini ya Oke, kita pancing lagi ya cuy Disini gak bisa auto ya cuy ya Dia gak bisa auto Dia gak akan otomatis nembak ya Sebenernya habisin puluhnya Kalau gue tembak anak buahnya cuy Coba ya, kita coba fokus ke bossnya aja Gue pengen liat anak buahnya nambah terus gak Atau hanya segini aja Ini kan anak buahnya tiga ya Empat Anak buahnya empat ya Kita coba Tapi gue bakal bisa kena serang terus cuy Gue coba untuk gak bunuh anak buahnya cuy Empat Masih empat ya Berarti gak nambah lagi anak buahnya harusnya Oke, ganti senjata dulu cuy Hancur nanti Ya cuy anak buahnya gak nambah ya Jadi kalian bisa fokus ke bossnya aja Kalau gak mau senjata cepat hancur ya Eh Sorry, sorry Gue lupa, lupa Nutup Apa buka ini ya cuy Tapi ya kalian wajib tahan baju ya Anak buahnya tiga ya Tiga Empat Ya betul-betul Berarti betul ya cuy ya Anak buahnya gak akan nambah Lebih dari empat ya Maksimal empat Tapi pakaian gue udah mau hancur cuy Gak serang terus cuy Coba kalian komen cuy Bagusan kita bunuh anak buahnya Atau fokus bossnya aja Atau fokus bossnya aja Aduh co Cok Seket lagi co Masih tahan Masih tahan Masih tahan Kalian komen ya cuy ya Disini kita bagusan Fokus anak buahnya Gue pulang aja Gue pulang mau ambil pistol Lalu kita sekalian bawa hewan ya cuy ya Jadi gue pengen tes juga Untuk baju kita langsung ganti ya Disini udah skard kali Jadi kita pulang dulu bentar ya cuy ya Sabar sedikit ya Kita langsung gas lagi nanti Pake energinya cuma 10 kok ya Kita bawa apa namanya Husky Husky Kita bawa Husky kita Gue ada beruang sih Cuma Husky kayaknya lebih sakit ya Kita perbaiki dulu ya Ini paku gue udah mau habis cuy Oke senjata kita perbaiki juga Oke Kalian bisa pake senjata Apa Pisau juga sih cuy ya Tapi pisau gue di make-nya gak sakit Pisau gue cuma level 4 Di make-nya cuma 900 Jadi kita pake yang itu aja Critical aja ya Biar gak ribut amat cuy Kita matikan dulu musiknya Kita ambil Husky Ini dia beruang kita cuy Oke kita gas kan lagi cuy ya Berarti di event kali natal ini cuy Event natal ini bagusan kalian fokus ke pistol aja ya Jangan pake sniper Soalnya kenapa gue bilang pistol Criticalnya guna ya Pada saat dia terjepit Nembaknya gratis gitu Criticalnya guna banget cuy Jadi kita go kan langsung ya Sangkut cuy Sulit Oke cuy Kita langsung gaskan disini Kita batik Ada 2 peliharaan Kita gaskan ya Tadi kalau kalian perhatikan cuy Ini burungnya darahnya gak bisa habis loh cuy ya Harusnya dia terkena bom loh Sempat ya Aski gue benarannya gak habis loh cok Berarti sepertinya mode ini Dia gak menghabiskan darah hewan ya Padahal terkena bom Nah kalian perhatikan itu Hah Iya kan mereka kena bom Tapi darahnya gak habis cuy Berarti guna banget bawa hewan kesini ya Kecuali event Halloween kemarin ya Hewan kita bisa mati ya cuy ya Sedangkan disini Hewan kita gak bisa mati ya Jadi disini gue bakal fokus Untuk boss aja kali ya Gak usah Gak usah buahnya Kita bakal fokus ke bossnya aja cuy Cuma matikan juga lah anak buahnya Gue kesel juga anjit Nyema aja Cuma anak buahnya tebal juga cuy Gue malesnya gitu Biarlah hewan kita yang bunuh dia ya Bentar bentar Alah cocok Penjepitnya belum gue buka Gak kampret Alah cocok Oh darah Darah anjing gue habis ya Beruangnya gak bisa habis cuy darahnya cuy Oke darah husky bisa habis ya Kalo ternak bom gak Gak kena pukul orang cuy Kalo beruangnya gak bisa habis ngomong-ngomong Teg salam Gak kak keno Gak k planets Enggak kejepit cu Belum ngebuka lah Kalau dia sedang berlari Kalian gak bisa nembak cu ya Kenapa gue tadi gak nembak pada saat dia lari Soalnya memang gak bisa Dia bakal fokus tembak yang lain cu Udah mati husky ku cu Husky ku udah sekarat cu Oke sikit lagi ya Gue gak bunuh anak buah ya Habis hampir setengah juga bajunya cuy Setengah juga ini bajunya gue habis Alamak Oke selesai ya Oke anak buahnya gak perlu kalian bunuh ya cuy ya Kita bisa langsung keluar ya Nah Paman buildnya udah langsung cabut nih Oke Berarti bisa selesai tanpa bunuhan anak buah cuy ya Tapi husky gue amsyong ya Husky gue udah tewas deh cuy tengok Selesai Oke cuy segitu aja video kita kali ini ya Disini gue sudah kumpul ada 700 roket 700 berapa ini 765 ya cuy ya Sedangkan eventnya ada sekisaran 10 hari lagi cuy Oke cuy sampai sini aja video kita Semoga kalian suka dengan videonya Oh iya cuy kalian pantau terus youtube gue Next video gue bakal buka kunci ya cuy ya Disini kita sudah kumpul kunci lumayan banyak ya Disini gue tiap hari ambil di map lain sama belik ya Terserah kalian kalau kalian tidak mau belik Tapi gue sarankan kalau kalian mau fokus dekor Bagusan kalian beli ya cuy ya Soalnya disini juga kita bisa tukar roket Kalau kalian kelebihan aksesoris pohon natal Oke cuy Sampai jumpa di next video And bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax